Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di Inayas Craft Unlimited Creativity Nah Sobat Craft Saya akan menunjukkan suatu Kerajinan, coba lihat ini Nah Ada yang tahu ini apa Yap Betul, ini adalah Seni Kerajinan Maklam Kebetulan ini adalah Plain hanger Atau gantungan Tanaman Seperti ini Yang digantung di dinding Untuk mengetahui Membuat kerajinan makram ini Seperti apa sih Perlu teknik-teknik dasar dong Tentunya Nah yuk kita belajar bersama-sama Simpul-simpul dasar Dari makram Mengatasi simpul-simpul ini Disebut dengan simpul yang paling dasar Alasan yang pertama Karena Kebanyakan Dari simpul-simpul ini Ada di Kreasi-kreasi Kerajinan makram Alasan yang kedua Dari simpul-simpul dasar ini Bisa Dikembangkan menjadi Simpul-simpul Simpul-simpul yang berbeda Jadi Kuasai simpul-simpul Dasar makram ini Sobat krebs bisa Membuat Aneka kerajinan Makram dengan Sangat mudah Apa saja sih Simpul-simpul dari makram itu Yang pertama Lark headnot Atau simpul kepala Mengapa disebut dengan simpul kepala Karena Merupakan simpul Untuk mengawali dari Kerajinan makram Contohnya ini Seperti ini Ini adalah Lark headnot Atau simpul kepala Karena Sebagai simpul Awal Maka Lark headnot Ini Atau Simpul kepala Ini Memerlukan Sebuah Tumpuan Atau Pangkal Pangkal Atau Tumpuannya Itu Bisa Berupa Kayu 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 Doel Atau Dari Tali Makram Itu Sendiri Berikut Cara Membuat Simpul kepala Atau Lark headnot Saya Akan Pakai Kayu Doel Sebagai Pangkal Atau Tumpuan Dari Kreasi Makram Dan Ini Adalah Kain Katun Ukuran 1 Meter Saya Akan Lipat Dua Sama Panjangnya Seperti Ini Setelah Itu Kalau Mau Membuat Lark headnot Atau Simpul kepala Kita Taruh Benangnya Benang Lipatannya Ini Di Bagian Depan Dari Pangkal Kemudian Putar Ke Belakang Setelah Itu Ambil Bagian Depan Dari Benang Ini Kemudian Tarik Ke Belakang Seperti Ini Yang disebut Lark headnot Atau Simpul Kepala Kita Ulangi Lagi Lagi Saya akan memberi contoh menggunakan tumpuan atau pangkal yang terbuat dari tali makram itu sendiri. Kita sematkan dulu menggunakan laban bagian sininya dan ambil tali kedua, lipat menjadi dua bagian yang sama. Kemudian, taruh di atas tali yang pertama seperti ini, kemudian lipat ke belakang, dan bagian tali yang depan ini kita masukkan ke lubang dari tali makram tadi. Seperti ini. Nah, ini dia. Kalau tumpuannya atau pangkalnya menggunakan tali makram. Simpul yang kedua disebut dengan half-heats knot atau disebut dengan simpul spiral tunggal, atau disebut juga dengan simpul bedil, atau disebut juga dengan simpul kordon. Cara membuatnya itu ambil satu bagian dari benang, kemudian ambil benang yang lain, kita tumpu di atas dari benang yang pertama tadi, seperti ini, menyerupai yang keempat ya, seperti ini. Dan setelah itu, lipat ke belakang benang yang kedua ini, kemudian tarik sisanya, dan terus seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari simpul spiral tunggal. Saya akan memberi contoh yang kedua, ambil sisihkan bagian salah satu dari tali, kemudian bentuk seperti angka 4, tumpu di atasnya, kemudian lipat ke belakang, ambil sisa dari benang yang kedua, Ini adalah contoh dari simpul spiral tunggal. Ada simpul spiral tunggal, tentunya ada simpul spiral ganda, atau disebut juga dengan double half-heats knot. Nah, di sini kan kita sudah ada satu, kalau membuat simpul spiral ganda, maka setelah kita membuat spiral yang pertama ini, kita buat yang kedua, di bawahnya, atau di setelahnya itu. Sama tekniknya, seperti ini, seperti yang simpul spiral tunggal. Nah, ini disebut simpul spiral ganda. Kenapa ganda? Nah, ini coba contohnya. Ada dua half-heats, double half-heats knot. Nah, ini, kenapa disebut ganda? Karena ada dua, ya. Seperti itu. Saya beri contoh lagi. Simpul yang terakhir, atau simpul dasar yang ketiga, yaitu disebut dengan Half-heats knot, atau simpul pipih. Simpul pipih membutuhkan empat bagian utas tali. Cara membuat simpul pipih, kita ambil satu bagian yang paling kiri dari benang tersebut, terus tumpu ke bagian atas dari sisa tiga benang tersebut. Seperti ini. Setelah itu, benang yang paling kanan, kita ambil juga, menyerupai angka empat, tapi kita taruh di bagian belakang sisa dua dari benang tersebut. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian, masukkan benang yang pertama. Setelah itu, masukkan benang yang sebelah kanan ke bagian lubang tersebut. Dan kemudian, ditarik. Nah, ini dia adalah simpul pipih. Baik, saya akan beri contoh lagi untuk simpul pipih. Tumpu di bagian atasnya. Kemudian, Benang yang sebelah kanan, Tumpu di bagian bawah, Menyerupai angka empat, seperti ini. Terus, tarik ke depan. Benang yang pertama, tarik ke belakang. Kemudian, Kencangkan. Nah, ini adalah contoh dari simpul pipih. Simpul pipih yang saya beri contoh dua ini, Dimulai dengan benang yang sisi sebelah kiri. Tapi, ada juga yang bisa dimulai dari benang sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Jadi, biasa ya. Taruh di atas benang, Menyerupai angka empat. Taruh benang yang sebelah kiri. Taruh di belakang, Menyerupai angka empat. Masukkan ke masing-masing lubang yang angka empat tersebut. Dan, Ditarik seperti itu. Nah, Ini adalah Simpul pipih yang dimulai dari Benang sebelah kanan. Ini bedanya contohnya. Ini, Sebelah kiri, ada bagian atas. Nah, kalau yang sebelah ini, Karena dimulai dari kanan, Maka, ada Benang yang di atas ada di Sebelah kanan. Seperti itu, Sobat Krav. Simpul-simpul dasar makram Yang telah kita perajari. Disebut juga Simpul hidup. Mengapa? Disebut simpul hidup. Karena Simpul-simpul ini Bisa Dilepas Dengan mudah. Contohnya ini. Nah, Dengan mudah kan. Dilepas. Yang simpul Spiral Yang simpul spiral. Dan, Lap head knot Atau simpul kepala Juga bisa mudah Dilepas. Nah, Kita sudah mempelajari Bersama-sama Simpul-simpul Dasar dari Kerajinan makram. Bagaimana? Itu mudah kan? Happy crafting Dan selamat mencoba Sobat Krav. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.